Ya, makanya tadi di awal saya menyampaikan ajaran para nabi itu sama bang. Kita lihat ya dalam Al-Quran surah Ali Imran. Ya, Al-Ma'idah atau Ali Imran. Dalam ayat 981. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian menerangkan di dalam surah Al-Ma'idah. Ali Imran, maaf. Ali Imran ayat 81. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat perjanjian pada masa preeksistensi para nabi. Para nabi kemudian mengatakan, kami setuju, kami berikrar dengan itu. Jadi pada masa preeksistensi, Allah mengangkat perjanjian agung di antara seluruh para nabi. Allah berkata, manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepadamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada padamu. Nisaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah kemudian berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjianku ini? Atas yang demikian itu. Para nabi kemudian di masa preeksistensi sebelum mereka turun ke bumi, menjawab, kami setuju ya Allah. Kemudian Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi. Dan aku juga bersaksi bersama kamu. Maksudnya apa? Ketika mereka didatangkan kitab, Allah mengatakan, apakah kamu akan menolong mengajarkan kepada kaummu? Akan datang sosok rasul sebagai penolong dari ajaranku. Para nabi mengatakan, ya kami setuju dengan itu. Nabi Abraham memberikan indikasi munculnya keturunannya yang akan menjadi pemimpin. Nabi Musa memberikan keterangan akan datangnya sosok nabi yang akan menjadi penolong, yang sama seperti dengan dirinya. Nabi Isa AS demikian juga adanya. Ketika ia datang, dia menyampaikan akan adanya sosok nabi sebagai penutup ajaran para nabi, di mana dia akan melanjutkan tongkat kerajaan Tuhan yang ada di atas muka bumi. Nah, itu Al-Quran yang menerangkan. Lalu bagaimana dengan kitab saudara? Kita lihat dalam Yohannes 16, nomor 7, sampai dengan nomor 15. Ini sangat jelas, indikasi yang datang itu adalah nabi kebenaran. Nabi kebenaran itu disebut dengan ruah. Ruah. Setiap Tuhan bercerita tentang nabi, pasti ruah. Pasti berbicara tentang ruh. Ruh kebenaran itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Dan ini bukan Isa, ini bukan Yesus, bukan Isa. Aku akan minta kepada Bapak, supaya dia memberikan penolong yang lain. Dan penolong itu tidak akan datang sebelum aku pergi. Berarti bukan Isa, bukan Yesus. Ada sosok penolong lain yang datang kemudian, yang mengajarkan tentang seluruh kebenaran. Maksudnya bagaimana? Semua aspek ibadah, hubungan kita dengan Tuhan pencipta langit dan bumi, diajarkan oleh roh penolong tersebut. Semua aspek ibadah, hubungan kita dengan alam semesta, dalam cakupannya manusia dan makhluk-makhluk lainnya. Itu diajarkan oleh roh kebenaran tersebut. Sedangkan Yesus tidak menisifati itu. Baik di dalam Al-Quran maupun dalam kitab saudara, Yesus bahkan mengatakan, Aku berdoa bukan untuk dunia, aku berdoa untuk mereka. Mereka siapa? Bani Israel, itu pun yang menjadi pengikutnya. Yohanes 10, nomor 27. Aku mengenal pengikutku. Mereka mengenal aku. Mereka mengikuti aku dan mendengarkan aku. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Teriakannya pun, Hanya untuk Bani Israel. Tak ada cakupan pengajaran Yesus. Wahai seluruh manusia, wahai seluruh manusia. Bahkan ada orang kanaan perempuan yang mau ikut menjadi pengikutnya sekalipun. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk Bani Israel diberikan kepada non-Israel. Bahkan non-Israelnya disebut guguk. Disebut guguk oleh Yesus. Aku diutus hanya kepada domba, bukan diutus kepada guguk. Jadi, kalau dikatakan Nabi Isa itu sebagai Nabi terakhir, itu keliru. Itu keliru. Kenapa? Nabi Isa datang justru mengaminkan ajaran baginda Rasulullah Muhammad s.a.w. Coba anda lihat. Mohon maaf nih. Mudah-mudahan anda tidak keliru membaca dalil yang ada dalam kitab saudara. Apa kata Yesus sebagai patokan penghakiman di akhir zaman? Baca Yohannes 12.48. Mohon maaf kalau saya keliru. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Yesus dalam hal ini Nabi Isa dalam iman kami. Tidak punya wewenang. Tidak punya hak. Kemudian untuk menghakimi umat di luar Bani Israel. Kecuali. Ini tanda putih. Kecuali. Ya. Tanda koma pembuka. Kecuali titik dua koma pembuka. Orang-orang non-Israel, non-Yahudi yang nyamar-nyamar jadi pengikutnya. Dan tidak melakukan kehendak Tuhan yang telah mengutus Yesus. Maka Yesus akan mengusir mereka. Tutup. Tanda petiknya. Balas kurung. Petik itu bah. Tidak ada hubungannya Yesus dengan kaum di luar dari Bani Israel. Tidak ada. Kecuali yang nyamar-nyamar seperti domba. Padahal mereka bukan domba. Mereka bukan Bani Israel. Nah itu yang perlu saudara. Kenapa bisa demikian? Sedikit. 10 detik. Kenapa bisa demikian? Yohannes 12.48. Ketika Yesus datang. Dia hanya menghakimi berdasarkan dengan firman. Dengan ucapan yang pernah dia ucapkan di tengah tagam Bani Israel. Kurang lebih 3 tahun. Nah sekarang pertanyaannya kemudian. Mana ucapan Yesus kepada non-Yahudi. Kepada seluruh manusia pada saat dia menyampaikan firman Tuhan. Kepada Bani Israel. Tidak akan pernah ada. Demikian. Saya sepakat. Artinya. Artinya. Nabi Isa Al-Bati ini. Bagi Saudu Masa ini. Tidak mengajarkan memang selain kepada Bani Israel. Terutama di dalam satu daerahnya. Yaitu Nasaro atau Nasrani. Bagaimana yang saya pahami. Karena di Nasrani ini tidak menemankan beliau. Beliau ada yang memang seorang urat atau pemimpin. Nah. Menarik tadi apa yang diteritakan oleh Bang Zuma ya. Dimana tongkat kemimpinan ini akan diberikan kepada yang terakhir. Menurut si Bang Zuma kan Nabi Muhammad sebagai tongkat. Memang secara ril dan rupaknya bahwa. Negara Arab masih dalam bentuk kekerajaan. Nah. Bukankah ini. Ini hanya pandangan saya. Tolong debat kalau salah. Yang dimaksud dengan tongkat. Kemimpinan dari bersama kerajaan itu akan beliau dapatkan di akhir zaman nanti. Sesuai dengan informasi yang dari Narasi Iwan juga. Dia adalah seorang pemimpin. Yang akan membawa selama 30 sampai 40 tahun sebelum dia wafat sebagai manusia biasa. Artinya tergenapilah apa yang memang menjadi suatu narasi tongkat dalam masa kerajaan yang memang dia pimpin. Begitu kalau pandangan saya Bang Zuma. Baik saudara-ku. Saya hargai pendapat saudara. Tapi menurut Al-Quran dan menurut pengakuan Yesus itu. Kedatangannya hanya untuk Bani Israel. Wa immin ahlal kitab illa layu'minan nabihi kabla mauci. Ahli kitab. Hanya kepada kaum Yehuda saja. Beliau datang. Al-Quran menarasikan itu. Begitu juga di dalam pengakuannya. Di dalam Yohannes 12 nomor 48. Hanya untuk Bani Israel saja. Kenapa? Barang siapa yang menolak aku dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang telah aku katakan kepada mereka. Kepada siapa? Mereka ini siapa? Bani Israel. Maka firman itu telah akan menjadi hakim di akhir zaman. Bagaimana non-Yahudi bisa dihakimi? Oleh Yesus. Sementara ucapan perkataan Yesus ketika dia datang ke bumi ini. Tak ada ucapan satupun untuk di luar Bani Israel. Bagaimana kita mau dihakimi oleh Yesus? Bagaimana penghakiman Tuhan melalui Yesus? Bisa tertuju kepada kita yang non-Israel. Sementara ucapan beliau ketika dia datang di tengah-tengah manusia Bani Israel itu hanya untuk Bani Israel saja. Makanya saya katakan boleh non-Israel itu kena hukuman oleh Yesus ketika dia datang bersungut-sungut menyebut Yesus Tuhan-Tuhan. Bukankah kami mengusir setan demi namamu bermujisan, bernubuat demi namamu. Tapi Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kalian. Artinya non-Yahudi yang sampai pada level mengusir setan dengan nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, saking percayanya pun diusir. Malah dianggap sebagai pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena Yesus menerangkan, aku ini untuk Bani Israel. Kok ada yang munculon Israel ngaku-ngaku? Ibarat pasukan Yesus itu hanya TNI, yang lulus. Tetapi muncul juga orang-orang yang menggunakan seragam TNI, tapi tidak pernah lulus-lulus. Kenapa? Nasabnya, silsilanya tidak berasal dari darah Yaakob. Inilah yang disebut kemudian dengan serigala yang berbulu domba. Nah, kembali kepada tema. Wa immin ahlal kitab, illa layu'minan nabihi kablal mawti. Tak ada satupun ahli kita yang tidak beriman kepada Nabi Isa AS. Nah, sekarang permasalahannya, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya. Siapa yang mau menghakimi umat Islam, orang Indonesia. Menurut takaran firman yang Yesus pernah ucapkan ketika datang di tengah Bani Israel. Adakah ucapan dia? Wahai seluruh umat manusia, datanglah kepadaku, percayalah kepadaku. Tak ada yang sampai kepada Bapak tanpa melalui aku. Emang ada ucapan Yesus itu untuk kita orang Indonesia? Tak ada. Ucapan-ucapan itu spesial hanya untuk kaumnya Bani Israel. Dan ingat, ingat, sekali lagi. Mohon maaf nih, bukan hanya untuk saudaraku Esau. Tapi untuk semuanya, termasuk orang Kristen di luar sana. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 23, nomor 2, nomor 3, nomor 6. Tuhan akan datang kemudian mengumpulkan semua domba-dombanya yang sudah berserak ke seluruh penjuru mata angin untuk kembali kepada Yerusalem baru yang sudah dijanjikan kepada mereka. Tanah Yerusalem yang dijanjikan kepada mereka. Dan ingat polanya. Di dalam kitab mereka Yesaya 52, nomor 1. Tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat, dibuat satu kalangan. Satu kalangan, satu apa itu? Satu apa itu? Kalau gembala itu maksudnya apa? Satu kawanan dengan domba. Jadi, serigala yang tak bersunat tidak boleh kemudian masuk ke dalam kota Yerusalem. Domba-domba akan dipisahkan dengan serigala. Di mana serigala adalah makhluk-makhluk tidak bersunat. Dan Tuhan mengatakan dalam Yesaya 52, nomor 1. Nomor 1, nomor 2. Orang-orang non-Israel, orang-orang yang tidak bersunat, haram hukumnya masuk dengan satu kawanan bersama dengan domba-domba Bani Israel yang bersunat. Jadi umat Islam lebih pantas bergabung mereka. Karena kami bersunat. Dan memang kami adalah saudara sepupu. Sedangkan Tuhan mengatakan di dalam kitab mereka, Yeskil 4, nomor 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat, kemudian masuk ke dalam baik suci atau baikullah. Bagaimana dengan Kristen? Mau kemana Kristen ini kemudian nantinya? Tak bisa bang. Makanya polanya Yohannes 12, 48 itu tidak bisa kita pungkiri. Lagi-lagi yang diterangkan di sana adalah apa yang Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel, itulah pola penghakiman berdasarkan apa yang Tuhan berikan kepada Nabi Isa di tengah-tengah Bani Israel. Ya ahlal kitab, telah datang kemudian. Ini seruan Allah kepada Bani Israel untuk merujuk kepada Nabi terakhir. Lalu kemudian, terakhir dari saya, 30 detik. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, Nabi Isa telah menyampaikan risalah ke Nabiannya kepada Bani Israel. Inni abadullah atani alkitab wa ja'alani nawiyan. Sesungguhnya wahai Bani Israel, aku ini adalah hamba Allah yang diutus kepadamu, diberi nikmat ke Nabian, yang nantinya akan dibekali dengan hikmat Injil, diutus kepada kalian. Al-Quran mengaku itu. Berarti pola penghakiman yang didatangkan kemudian oleh Yesus atau Isa alaihissalam adalah ucapan-ucapan beliau yang pernah ia ucapkan 3 tahun lamanya kurang lebih di tengah-tengah Bani Israel. Dan tak ada satupun ucapan beliau diperuntukkan untuk orang Indonesia atau jangan orang Indonesia, orang Roma dan Yunani. Itu tak ada satu katapun. Demikian. Baik, terima kasih Pak Yuma. Ke Yahudian, Nasrani ini intik dengan ke Yahudi. Jadi Yahudi dan Nasrin ini jelas bersunat. Karena kan mengenai tentang adanya beberapa eksodus Yahudi besar-besaran dulu. Salah satunya di Indonesia itu banyaknya yang masih mempertahankan ke Yahudian seperti ini. Nah, saya pun sama. Saya masih mempertahankan ke Nasrani ya. Artinya secara hukum syariah kami bersunat semua. Karena dasarnya memang begitu. Beda dengan pihak yang lain ya. Mungkin Kristen tidak itu tidak melakukan hal itu. Karena bagi dia yang saya tahu adalah sunat hati. Sedangkan di kami itu tidak berlaku sunat hati. Harus terhadiran adamannya di sunat fisik. Barulah sunat hati bisa dilaksanakan. Kembali kepada tembak Bang Juma. Artinya, nur buatan ini mungkin saya dari pembahasan Bang Juma bisa menerisikan. Harus dibedakan antara pemimpin dan nabi. Jadi pemimpin itu adalah islamasis di air zaman. Dengan masa berkuasanya 30-40 tahun sebelum dia wafat sebagai manusia biasa. Jadi garis merahnya mungkin di sini perbedaannya antara nabi dan pemimpin itu juga memang dinyatakan begitu mungkin Bang. Gimana itu? Iya. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara saya. Nabi Muhammad dikatakan di dalam Al-Quran. Sebagai rasul penutup para nabi. Penutup para nabi. Nabi Isa datang di akhir zaman sebagai hakim. Kenapa dia datang sebagai hakim? Karena ada terdakwah. Siapa terdakwah ini? Mereka yang mengaku-ngaku sebagai pengikut. Itu yang dihakimi. Apa polanya tadi? Yang kita bacakan. Yang saya bacakan. Bahwasanya tidak ada satupun ahli kitab yang tak beriman. Wa imbin ahlal kitab. Illa kecuali layu'minan nabihi. Beriman kepada nabi Isa al-Hissar. Apa pola imannya? Sebagai Yudaisam? Tidak. Sebagai Nasrani? Tidak. Lalu sebagai apa? Sebagai umat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kenapa demikian? Karena yang dia hakimi adalah orang-orang yang mendatangkan pengajaran dari ketika ia datang. Apakah engkau yang mengajarkan kepada manusia-manusia ini untuk menuhankan, menjadikan dirimu sebagai sembahan selain daripada aku dan juga ibumu? Nabi Isa mengatakan. Aku tidak punya hakimi adalah orang-orang yang menuhankan. Aku itu siapa yang mengajarkan. Makanya di dalam kitab saudara sendiri, kitab saudara Kristen, dikatakan enyahlan daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Aku tak pernah mengajarkan engkau. Padahal, padahal, dalil di dalam hati setuju itu, Yesus sudah memberikan madunya di sana. Yesus sudah memberikan pola takarannya di sana. Sebagai jalan satu-satunya untuk melepaskan diri dari genggaman ajaran Nabi palsu. Apa itu? Kecuali ilah siapa yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Atas kehendak siapa kemudian orang-orang itu menyembah Yesus? Apakah Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa mereka makan babi? Apakah Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa mereka ibadah hari minggu? Apakah Bapak? Bukan. Atas kehendak siapa mereka tidak bersunat? Apakah Bapak? Juga bukan. Nah inilah yang Yesus datang untuk membersihkan fitnahan-fitnahan mereka terhadap dirinya. Malu Yesus itu kepada Tuhan. Wa iskallallahu ya Isha benarim. Antakutalinas. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan. Aku sampaikan kepada Bani Israel. Yohannes 12.49. Jadi kedatangannya kemudian adalah menolehkan misi untuk membersihkan dirinya dari orang-orang yang mempertuhankan dirinya. Dan ini sudah diajarkan oleh Al-Quran. Berarti Nabi Isa mengaminkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Berarti ahli kita nanti akan mengaminkan apa yang disampaikan oleh Umat Esam. Mereka akan beriman. Polanya yang tadi. Yohannes 12.48. Ketika ia datang, dia akan menanggi. Lu siapa? Kalau kamu siapa? You siapa? Lu siapa? You siapa? Saya Bani Israel. Dari keturunan siapa? Dari keturunan Benjamin. Kalau you siapa? Aku dari keturunan Natali. You dari siapa? Yusuf. You dari siapa? Yehuda. You dari siapa? Itu ditanyai semua. Kamu mengimani diriku sebagai Mesias? Sebagai langsung? Tidak. Nyahlah daripada aku. Ini lain-lain lagi nih. Ini siapa nih? Kepada hitam semua mukanya nih. Ini siapa nih? Oh ini mukanya hitam. Karena mereka pemakan babi. Di dalam Yesaya 66. Nomor 15 sampai nomor 17. Tuhan akan datang menghanguskan dengan nyala api yang begitu dasyat kepada semua manusia yang makan babi dan makan makanan tikus. Makan tikus balau. Oh ini. Iya. Ini kenapa dia? Ini yang memanggil saya Tuhan. Diusir. Tuhan. Tuhan. Bukankah kami yang telah bernubuat loh pakai namamu. Mengusir setan loh pakai namamu. Bahkan kami bermujisat loh bisa ngobatin orang pakai namamu. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan aku tak mengenal kalian. Itu. Makanya polanya tadi orang-orang yang tidak bersunat. Haram hukumnya masuk ke dalam baik suci atau ke baikullah. Atau ke betel. Atau ke sinagoge. Haram hukumnya. Bahkan masuk ke kota Yerusalem aja diharamkan. Yesaya 52 yang tadi. Jadi Kristen tidak bisa satu kawanan dengan Yahudi. Yahudi bisa dengan umat Islam. Kenapa? Tuhannya sama. Kitab suci yang diimani itu indikasinya runut. Torah, Zabur, Injil, Quran. Kemudian Nabinya sama. Lalu agama sama. Tuhan mereka sembah sama. Nabi yang mereka imani sama. Syariat yang mereka lakoni itu juga sama. Meskipun ada yang lebih. Ada mereka masih kurang. Dan seterusnya. Satu kawanan. Satu tempat rumah ibadah. Tapi Kristen mau kemana dia? Datang-datang dia mau kemana? Di kawanan mana dia mau berkumpul? Orang bersunat tak boleh. Orang yang tidak bersunat tak boleh masuk. Nah inilah yang saya katakan. Jadi kalau misalnya saudara Esau ini bukan dari kalangan mereka. Tapi saudara Esau juga ini adalah bukan orang Yahudi. Tetap beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Ya anda selangkah lebih maju daripada Kristen biasa. Tapi ingat. Hukum Taurat itu hanya berlaku kepada non-Yahudi. Apabila.